Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel ini Pertama-tama, gue ingin berterima kasih kepada kalian semua atas dukungan kalian terhadap channel ini Jumlah subscriber gue saat ini sudah tembus 1000 subscriber dan semua ini hanya bisa tercapai berkat dukungan kalian semua Jadi untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel gue sekarang ya Oke, sekarang gue akan lanjut ke video kita kali ini Gue akan membahas apa saja yang sudah dilakukan di mobil Chevrolet Trailblazer gue selama 3-4 bulan terakhir Pertama adalah penggantian brake pad atau kanvas rem Kali ini gue ganti menggunakan merek alternatif Haikyuu Gue sudah membandingkan antara kanvas rem original, AC Delco dan Haikyuu secara fisik Dari ketiganya, AC Delco ini terlihat paling padat menurut gue Jadi AC Delco akan menjadi yang paling keras ketika dipakai Untuk kanvas rem original dan Haikyuu terlihat mirip kepadatannya Hanya saja pada kanvas rem original, serat besi terlihat lebih kasat mata AC Delco menurut gue akan terlalu agresif dalam menjengkram dan bisa lebih cepat menggigis piringan rem mobil gue Maka pertimbangan gue yang tersisa adalah, original atau Haikyuu? Gue memilih Haikyuu dengan alasan ya, gue pengen coba dan ingin gue buktikan sendiri kualitas Haikyuu seperti apa Dan ternyata tidak mengecewakan dan sangat value for money Tidak terasa performa pengereman yang berbeda signifikan dengan kanvas rem yang original dan untuk daily use masih sangat oke Dalam pemasangan, ada sedikit modifikasi di bagian spring yang tidak perlu dipakai lagi Jadi kita tidak perlu membuat coak di kanvas remnya Spring ini justru sering membuat bunyi decit pada rem Selain ganti kanvas rem, gue juga melakukan bleeding atau kuras minyak rem Supaya performa pengereman mobil tetap terjaga Selain menggantian kanvas dan minyak rem, gue melakukan juga flushing olimatic di km 92.000 Gue terlambat 2000 km dari jadwal seharusnya Jadwal rutin seharusnya pergantian adalah setiap 30.000 km Jadi usia olimatic di mobil gue saat ini 32.000 km Ketika dilakukan flushing, ternyata warna olimatic gue sangat bagus dan tidak sampai hitam gosong dalam 30.000 km pemakaian Lalu pengalaman gue di Captiva dan Track tidak pakai ATF cooler, warna olimaticnya itu sudah mulai menggelap Mulai ke arah gosong Jadi terbukti ya, ATF cooler dan extra fan ini membantu menjaga kualitas olimatic mobil Yang belum nonton video tentang ATF cooler bisa mampir ke video gue yang membahas tentang ATF cooler Karena hasil olimatic yang baik, maka gue akan melakukan flushing matic selanjutnya di 40.000 km pemakaian Gue mau lihat apakah olimatic bisa dipus sampai 40.000 km pemakaian dari anjuran yang seharusnya hanya 30.000 km pemakaian Pada servis rutin di 92.000 km, oli mesin yang biasa gue pakai, Q8, ternyata habis Akhirnya gue ganti menggunakan oli lain yang setara, yaitu IMS Oil Signature Series Diesel Oil Tentu saja nanti akan gue bahas juga hasil labnya di video berikutnya Penggantian filter solar juga rutin gue lakukan, walau terlihat masih cukup oke Setelah 7.000 km pemakaian full biosolar, tetap gue lakukan penggantian Apakah aman full biosolar? Jawaban gue tentu saja aman Dan gue sudah pernah membahasnya di video tentang tes lab oli dengan full biosolar selama setahun Pada km 92.000 ini, gue juga melakukan penggantian shockbreaker depan dan belakang Tadinya gue mempertimbangkan ganti original, tapi gue berujung memilih YSS Shockbreaker Performance dari Thailand Dan ini plug and play untuk Chevrolet Trailblazer Persamaannya juga adalah untuk Isuzu MUX Gue memilih YSS karena dilihat secara fisik YSS ini lebih superior dari original Tabungnya lebih besar, shaft shockbreakernya juga lebih besar Seharusnya lebih awet dan lebih kuat Penggantian shockbreaker ini juga dibarengi dengan penggantian karet support shockbreaker depan belakang Tujuannya supaya gue gak 2 kali kerja Nanti kalau gak diganti, suatu saat minta diganti setelah ganti shockbreaker YSS ini juga bisa diatur rebound responsenya Ada 7 mode, 1 sampai 7 klik Untuk 1 itu yang paling soft atau slowest rebound Dan 7 itu yang paling quick rebound Settingan YSS ini preferensi masing-masing Gue setting di depan 5 dan di belakang 3 untuk muatan penuh Kalau muatan tidak penuh, gue suka dengan setting 5 di depan dan 4 di belakang Setelah 2 minggu pemakaian, YSS ini terasa sangat lebih enak dari yang original Shock cukup responsif terhadap kondisi jalan Body roll pun berkurang, badan kita cukup terjaga dan goncangan teredam dengan baik Untuk shockbreaker ini, gue beli via e-commerce dan gue sangat merekomendasikan YSS untuk kalian bisa coba Dan YSS ini resmi di Indonesia, jadi ada garansinya 1 tahun Oke guys, sekian video update dari gue dan perjalanan menggunakan Chevrolet Trailblazer selama 94.000 km Kembali gue ingin mengajak kalian untuk komen, like, share, dan subscribe channel ini Supaya kalian gak ketinggalan kalau ada video terbaru dari gue Terima kasih banyak teman-teman untuk semua dukungan kalian terhadap channel ini Dan gue akan terus update di video-video selanjutnya See you guys Terima kasih